Bujukan gambar lukisan jilid 6. Dari celaka mendapat kawan lihai. Habis berkata begitu, anak itu berhenti sebentar, lantas dia tertawa dan kata, aku masih hendak bicara dengan ibu, maka itu maafkanlah aku ia memberi hormat. Lantas ia menghilang pula ke dalam merimba. Yan Lui berdiri melengak mukanya merah dan pucat bergantian ia malu dan menongkol dan bersusah hati juga, akhirnya dia mendamprat, perempuan hina kau tidak suka menemui aku, sudah perlu apa kau menyuruh anakmu ngoceh tidak keruan? Apakah maksudmu? Saking gusar, ia lantas menyerang ke arah pohon-pohon bambu, hingga di situ terdengarlah suara berisik dari robohnya beberapa batang pehon itu. Maka itu nyatalah lihainya majikan dari Yan Kipo ini. Hampir hoan Tian Chiang berlompat ke dalam merimba itu, atau di detik terakhir, dapat ia menguasai diri, bukan karena saking sabarnya, hanya disebabkan ia jeri pada Tian Chiukon Iem, istrinya, yang lihai itu, ia membanting kaki, lantas ia memutar tubuh, meninggalkan hutan itu. Di antara sinar matahari, dari antara rumpun bambu itu, terdengar suara tertawa ejekan yang tawar. Lama Li Tiong Hoa dipermainkan hawa amarah, menyesal dan berduka, akhirnya ia dapat juga berpikir. Setelah menjadi sabarnya ingat pembilangan bahwa bangsa pendeta dapat menguasai diri dengan duduk berdiam menghadapi tembok, tanpa dahar dan tanpa minum. Karena ada yang sampai bertapa di dalam guha batu sampai bertahun-tahun, setelah keluar dari pertapaan, dia lantas memperoleh ilmu kepandayan yang mujijat, dia mencapai kesempurnaan lalu ia ingat, mendiang gurunya juga pernah mengatakan demikian kenapa aku tidak mau mencoba pikirnya, lain orang dapat, kenapa aku tidak? Baiklah aku bersemedi menurut ajaran buruku, barangkali saja aku dapat haduk terus sampai aku dapat melihat pula langit dan matahari. Karena ini, segera ia mengambil keputusan ia, lantas ia duduk bersilah ia merapatkan kedua matanya, ia memusatkan pikirannya, lalu ia berdiam sambil menyalurkan napasnya dengan beraturan, perlahan tetapi tentu, inilah pelajaran layeki, atau ahli tenaga dalam, yang sejati ia hanya tak mengerti jelas bahwa itu pun dasar pokok ilmu silat sejati. Gurunya tidak menjelaskan itu, guru itu cuma memilang ia, pelajaran bersama di itu dapat membantu memperkokoh tubuh. Lama Tiong Hoa duduk berdiam mematung itu, pikirannya dipusatkan terus, untuk tidak memikirkan urusan lain ada juga. Mulanya ia merasa pegal, ia tidak menghiraukannya, ia menguatkan hatinya. Kekuatan hatinya itu segera juga mendapat bayarannya yang setimpal, ia merasa napasnya tersalur baik, b.e. itu pun seluruh jalan darahnya. Yang menghirangkan ia ialah ketika ia tak merasa berdahaga lagi, sedang tadinya ia ingin sangat minum. Lain ap hawa panas, itu terganti dengan hawa dingin dan nyaman, bantu bekerjanya sisa obat. Latihan semedi ini membantu bekerjanya sisa obat Pou Tian Wan dari Tian Yeo E. Siu, si orang tua penjelajah langit. Tiong Hoa terkejut, ia merasa tubuhnya bergerak-gerak seperti juga ada tenaga hebat yang menolaknya dari dalam. Beberapa kali ia seperti mau mental naik, ia mengendalikan diri, ia, lawan itu, ia lantas ingat inilah mungkin yang dinamakan godaan. Katanya setiap pertapaan ada penggodanya, yang dapat membuat orang memasuki jalan susat, inilah tak ia kehendaki, maka ia mempertahankan hatinya. Akhir-akhirnya datanglah saat yang membuat Tiong Hoa kaget tidak terkira, ia bagaikan mendengar guntur menggelegar di telinganya, lantas matanya menjadi kabur, lalu kepalanya terasa sangat pusing. Kali ini ia merasa tak dapat mempertahankan lagi tubuhnya, ia merasa ia jatuh menyender ke tembok besi. Ia lantas tak ingat apa-apa lagi. Di dalam gelap di mana tidak ada sinar matahari atau rembulan, orang tak mengetahui seng waktu. Demikian Tiong Hoa. Tak tahu ia berapa lama ia telah pingsan, kerika ia tersadar dan membuka matanya perlahan-lahan dalam tempo yang pendek hatinya menjadi terbuka, hingga ia merasa girang luar biasa, kalau tadinya ia tidak dapat melihat apa juga, sekarang matanya menjadi terang sekali. Hanyalah ia merasa letih, tulang-tulang seperti ngilu ia menduga itulah tentu disebabkan pengalamannya tadi, hingga ia kehabisan tenaganya. Maka lekas-lekas ia berduduk pula dengan tegak, guna bersemedi lagi, matanya pun dirapatkan pula. Kali ini Tiong Hoa tak usah bersemedi lama, ia lantas merasa lenyap semua keletihannya, tubuhnya menjadi segar sekali, tak lagi terasa ngilu di tulang-tulang. Bahkan ia merasa tubuhnya enteng sekali mencoba menyalurkan jalan darahnya, ia menjadi bertambah girang, ia merasa nyaman seluruhnya. Inilah perubahan kemajuan yang tidak disangka-sangka, kalau Tiong Hoa menghadapinya, mungkin dia tak mau percaya, perubahan semacam itu tak nanti datang demikian cepat, kalau itu terjadi atas diri lain orang. Sekarang Tiong Hoa membuka pula matanya. Seperti tadi, ia bisa melihat di tempat gelap mirip seperti di tempat terang. Maka sekarang ia bisa melihat tegas seluruh liang perangkap itu, yang luas hampir satu babu, di sebelah kanan ada sebuah pintu ia berbangkit menghampirkan itu sesudah itu ia melihat ke sekitarnya. Pintu itu membawa ia ke sebuah ruang lain. Ruang di sini agaknya lebih gelap lagi, maka di sini ia cuma bisa melihat sejauh sepuluh tombak. Inilah hebat, pikirnya terus ia menghela nafas, ruang ini pun tidak berhawa udara, ia heran ada liang semacam itu, apakah perlunya? Adakah itu dibikin cuma untuk membinasakan orang? Sebab sekali masuk orang. Tak dapat keluar lagi. Karena dari luar orang tak dapat masuk untuk melihat atau memeriksa. Kalau Yan Kipo hendak menyingkirkan orang, tak cukupkah itu bila orang dibunuh saja pikirnya pula perangkap itu dalam kira lima puluh tombak, tak nanti orang dapat lompat keluar dari situ, ilmu ringan tubuh atau lompat tinggi pun tak setinggi itu. Sekian lama Tiong Hoa berdiam. Ketika ia menyedot nafas, ia dapat mencium bau bacin, hingga ia ingin tumpah-tumpah ia heran, ia bertindak maju perlahan-lahan, dengan begitu, matanya dapat melihat ke tempat yang terlebih jauh lagi, baru ia melalui belasan tindak, lantas ia menyaksikan pemandangan yang membuat bulu romanya pada berdiri. Belasan tengkorak atau tulang belulang berbayang di depan matanya, tulang-tulang yang putih di antara sisa pakaian yang sudah hancur dan lapuk. Di antaranya pun terletak pelbagai macam senjata tajam. Seumurnya baru kali ini Tiong Hoa menyaksikan pengelihatan yang sangat mengerikan ini, yang sangat mengiriskan hati. Maka untuk sesaat itu, ia berdiri dalam saja. Tiba-tiba ia ingat halnya ia membinasakan Gui Elo Ohu Kyo, pemegang khas di rumahnya. Ketika itu ia pun pernah merasa ngeri seperti ini, api di sini bukan hanya satu Gui Elo Ohu Kyo. Perlahan-lahan Tiong Hoa mendapat menenangkan hatinya, ia melihat ke sekitarnya, di tembok ia melihat samar-samar dari adanya tulisan ia bertindak. Menghampirkan, itulah bukan tulisan dengan pip, hanya ukiran dengan ujuok pedang atau golok. Setelah membaca, ia mendapatkan nama-nama orang berikut bulan dan tahun yang merupakan catatan mereka yang bersangkutan terkurung di dalam liang jebakan itu. Ia menghitung-hitung, maka ia mendapat kenyataan, tanggal yang paling belakang saja sudah lewat delapan tahun. Tanpa merasa, Tiong Hoa membaca nama-nama orang itu, ia mengingat-ingatnya di luar kepala ialah seorang Kang Ou hijau, maka tak ada nama yang ia kenal. Tapi ia menduga musuh-musuhnya yang lui mestilah orang-orang Kang Ou ternama, ia mengharap di antaranya ada orang-orang lurus, agar kalau nanti ia bisa keluar dari liang neraka dunia ini, ia berhasil mendengar tentang keluarganya, supaya keluarga itu bisa datang untuk mengurus tulang-tulang belulang ini, ia percaya perbuatannya ini adalah amal yang baik. Setelah mengapalkan nama-nama itu, Tiong Hoa mengawasi semua tulang manusia itu, ia menghela nafas, kemudian ia bertindak untuk pergi ke sebuah ruang yang berada di sebelah itu, ia melihat tidak ada apa-apa di situ, ia berjalan terus hingga ia terpisah jauh dari semua tulang itu serta di situ tak ada bau bacil niya lantas duduk pikirannya bekerja. Sekarang ini pastilah saat indahnya musim semi, ia ngelamun di dunia bebas, orang tentu lagi beri yang gembira, ia menyesal yang dulu ia tidak menghiraukan nasihat tayah dan ibunya, buat belajar surat, untuk maju. Di medan ujian, untuk memperoleh gelaran dan pangkat, pikirannya melayang lebih jauh. Maka ia lantas ingat cek in Nyo yang cantik mengiurkan dan Nyan He'e yang manis dan lincah. Di balik itu, ia membayau gipek kiehang yang manis di mulut tapi hatinya jahat bukan main, ia merasa ngeri sendirinya kalau ingat ia mesti menghadapi manusia paisu itu, maka juga ia tambah pengalamannya. Setelah lelah berpikir keras, Tiong Hoa merabah kitabnya Tianye Oesiu ia keluarkan itu, ia membalik lembarannya yang pertama, itulah penjelasannya Tianye Oesiu kenapa dia menciptakan ilmu silatnya itu, Kiu Yau Seng Ho Si Sip Sem Sin, yang didapat ilamnya setelah dia bertanding melawan Hok In Siang Jin. Tiong Hoa tidak tahu Tianye Oesiu dan Hok In Siang Jin itu orang-orang macam apa, ia menduga saja mereka lah ahli-ahli silat kenamaan, mestinya mereka ketua sesuatu partai persilatan. Halaman kedua menjelaskan pokok dasarnya ilmu silat itu, pertentangan antara Im dan Yang, yaitu positif dan negatif antara langit dan bumi, bagaimana ngkoheng, yalah ha emas, kayu, air, api dan tanah, saling menakluki, begitupun hubungan antara jantung dan peparu dan lainnya. Sebagai seorang cerdik, Tiong Hoa dapat menangkap artinya semua itu tak peduli sebenarnya sulit, setelah itu, ia dapat juga memahamkan tik ablas lukisan gambarnya. Maka sesudah mengerti, ia lantas berbangkit, untuk melatih diri menurut gerak-gerik gambar serta petunjuk-petunjuknya. Mulanya ia merasakan kesukaran sebab semuanya bertentangan dengan ilmu silat biasa yang ia pernah dapat dari gurunya oleh karena pelbagai pertentangan itu. Maka Juk Akiu Yau Sok Hwi Sip Sam Syeye disebut juga Ho Ngo Heng Im Yang Ciu Hoa martinya, ilmu silat yang bertentangan di antara Ngo Heng dan Im Yang. Tiong Hoa belajar dengan sabar tetapi ulet, ia tidak mengenal letih, tanpa merasa ia telah melewati tempo dua hari dua malam, lantas juga ia dapat menguasainya. Ketika mulanya ia menggeraki tangan dan kakinya seperti biasa, tanpa suara apa-apa, setelah paham, angin atau samerannya setiap tangan atau kakinya itu berbunyi nyaring dan mendengung di dalam liang tanah itu. Tapi, katanya kemudian, sesudah ia paham itu, buat apa aku dengan kepandaianku ini? Bukanlah lagi beberapa hari, tanpa dapat melihat matahari dan langit, aku juga bakal menjadi kawannya semua tulang-tulang ini, menjadi setumpukan tulang-tulang putih, rebah bersama penasaranku ini. Maka ia lantas ingat baiklah ia jika mengukir nananya, untuk jadi tanda peringatan supaya namanya itu diketahui oleh orang, atau orang-orang yang bakal bernasib celaka seperti dirinya. Pemuda ini masih belum insyaf bahwa semedinya dapat menolong padanya. Dengan dua jari tangannya, Tiong Hoa menotok dan menggurat ke tembok besi, mendadak ia terkejut. Totokan itu menyelelikan lelatu api, di tembok besi itu. Lantas berpeta huruf-huruf yang ia ukirkan ia menjadi melengak sendirinya. Demikian hebat tangannya itu. Tatkala ia sadar, ia girang hingga ia tertawa berkakak hingga tertawanya itu seperti menggulingkan ruang dalam tanah itu, tanpa merasa, ia mengeluarkan air mata. Tiba-tiba, hi, siapa itu tertawa berkakak di sana demikian terdengar satu suara pertanyaan, dua apakah kau tidak puas dengan kematianmu kurang cepat? Suara itu dingin dan menggetar juga, mulanya Tiong Hoa terperanjat akhirnya ia menjadi girang, kiranya masih ada orang lain di dalam liang itu, itu artinya ia dapat kawan bicara di tempat yang sepi itu. Karena ia tahu dari mana datangnya suara itu, Tiong Hoa lantas bertindak dengan berlari, ia masuk ke kamar sebelahnya lagi. Begitu ia sampai, begitu ia tercengang. Dalam kamar ini, yang terlebih luas lagi, kembali terlihat berserakannya tulang belulang lainnya. Hatinya menjadi giris pula inilah bukti lain kejahatan dari Yan Rui. Siapa di dalam kamar ini katanya sembari ia bertindak sekarang ia tidak berlari. Lari lagi. Aku di pojok sini, demikian ia memperoleh jawaban, apakah kau tidak dapat datang ke sini? Suara itu tetap dingin dan menggetar. Tiong Hoa bertindak terus, segera ia melihat seorang duduk menyender di tembok, rambutnya panjang hingga menutupi mukanya. Kedua matanya orang itu celong akan tetapi sinarnya tajam, metu itu bersinar tak. Hentinya. Maka dilihat seluruhnya, dia beroman bengis, tak dia tidak takut. Orang tua itu mengawasi lantas ia menanya, Bocah, kau pun mendapat bahaya di luar tahu umum. Tiong Hoa mengangguk ia mengawasi tajam. Lo Jin Ke, sudah berapa lama kau berada di sini ia? Balik menanya orang itu tertawa-tawar, sekarang sinar matanya menunjuki dia puas. Aku sahutnya, Mung Kiyu sudah sepuluh tahun, lihat mereka itu, dia menunjuk ke arah tulang belulang, lantas dia meneruskan, mereka yang datang. Belakangan mereka mati satu demi satu, tetapi aku situa bangka, di luar dugaanku, aku masih hidup sampai sekarang ini, Hanya aku terlalu kesepian, sudah lama sekali aku tidak mendengar suara manusia lainnya. Sekarang barulah datang kau, maka aku menegurmu, untuk diajak bicara. Kau pasti tidak bakal hidup lama. Mereka itu, tak ada di antaranya yang hidup lebih daripada tujuh hari. Tiong Hoa heran, benarkah orang dapat hidup sepuluh tahun? Maka ia mengawasi orang. Itu, hal ini membuatnya semakin keras keinginannya untuk tidak mati, lah tertawa. Loh Jenkae, kau tentulah seorang rimba persilatan yang luar biasa, ia kata, kalau tidak mana bisa dapat hidup selama sepuluh tahun di sini. Orang itu, mengangguk. Kau benar, bilangnya, tidak malu aku mendapat nama orang rimba persilatan yang luar biasa. Hanyalah mereka itu, dari mula-mula hingga akhirnya, mereka menyebut aku seorang memedi jahat, tapi itulah tak dapat disalahkan. Aku si orang tua, aku biasa membawa tabiatku sendiri, kesukaanku membunuh orang tak ada batasnya, cuma siapa yang aku binasakan, dia tentulah manusia busuk. Tidak pernah aku kesalahan membunuh manusia baik-baik. Di waktu mengucap demikian, meti orang tua itu bersinar tajam. Tiong Hoa pandai berpikir, maka ia tidak menyebut hal kebaikan atau kejahatan, untuk membelang orang jahat atau baik. Ia cuma kata, di dalam dunia itu hal benar dan tidak benar, hal jahat dan baik, tak ada kepastiannya. Maka itu tak usahlah lo ojin kee buat pikiran, aku ingin ketahui dengan care apa lo ojin kee dapat memperpanjang umurmu di sini. Mendengar itu, si orang tua bertepuk tangan, dia tertawa lebar. Kata-katamu ini cocok dengan hatiku, anak, ia berkata, rupanya kaulah orang satu-satunya dalam seumurku yang mengenal aku, bukankah kau menanya kenapa aku dapat hidup terus inilah sangat sederhana, aku mengerti pelajaran mahir dari ilmu semedi, kecewa mereka itu, bukan saja mereka tidak menghormati aku, bahkan mereka mengutuk aku. Tak mati siang-siang, karena itu selagi tadinya hendak aku mengabari mereka ilmu itu, kemudian aku membatalkannya, tiong hoa heran, lalu ia menghela nafas. Lo ojin kee begini liai, kenapa lo ojin kee tidak berdaya untuk lolos dari sini ia tanya. Kenapa lo ojin kee kerasan hidup lama-lama di sini? Hektometer orang tua itu mengasih dengar suara di hidungnya, pernah beberapa kali yang aku bosan berdiam di sini sampai hampir-hampir aku menghajar remuk batok kepalaku, ia tertawa dingin, ia melonjorkan dengannya yang kurus kering, kemudian ia menyingkap pakaian sebelah bawahnya, dari situ tersiar bau kotoran yang sangat. Tiong hoa memandang, menjadi kaget sekali, ia mendapatkan kaki yang buntung sebatas dengkul, ujungnya itu kering dan hitam titik sekarang barulah kau mengerti, kata orang tua itu, jikalau aku tidak dirintangi kakiku ini sudah tentu aku telah kabur sedari siang-siang, ia tertawa terus ya kata pula. Sementara itu, dengan berdiam bertahun-tahun di sini, aku si orang tua telah mendapat tilam. Aku telah memperoleh kesadaran, yalah menindih kegusaran sukar lebih sukar lagi menindih rasa takut. Menakluki diri sendiri maka dengan begitu hawa amarah dapat dikendalikan sadar akan kenyataan maka rasa takut dapat disinkirkan. Sebenarnya tabiatku keras sekali. Ketika aku baru terjeblos dalam perangkap kemurkaanku tak kepalang hingga aku memikir, kalau nanti aku dapat bebas, hendak aku mendobrak dunia, lama-lama, tanpa aku merasa, dapat aku mengendalikan diriku. Ini juga yang membuat aku insaf dunia itu hanya tempat mondok sedang sang tempo. Ialah tetamu yang berlalu dalam seratus tahun orang hidup dalam dunia cuma untuk menumpang, maka itu, kalau hidup, apa yang harus dibuat syukur dan kalau mati, apa yang ditakuti? Melainkan penasaran saja yang sukar dilampiaskannya. Tionghoa kagum, ia mengerti orang tua ini adalah seorang yang bun buco ancai, dia lengkap pengetahuannya ilmu surat dan ilmu silat, ia mengawasi orang itu, ia melihat sinar kepuasan pada matanya. Jikalau nanti aku dapat pulang ke Keng Lam kata dia, haha saudara-saudaraku bakal mendapatkan tabiatku sudah berubah sekali, hingga aku bakal jadi seperti dua orang, pasti mereka bakal menjadi sangat heran. Tionghoa berduka, terang orang tua itu berkata-kata begitu untuk menghibur diri kapan dia bakal dapat pulang ke Keng Lam ia mengawasi lebih jauh, maka samar-samar ia nampak sedikit air mata yang mengembeng. Jikalau kita dapat melihat pulang matahari dan langit, sungguh beruntung, ia kata ia menghala nafas Lojin Ke'e, aku masih belum mengetahui si dan nama Lojin Ke'e yang mulia, sudikah Lojin Ke'e memberitahukannya? Ditanya begitu, parasnya orang itu berubah, ia dongat akan mengawasi ke sini. Sepuluh tahun telah lewat, jikalau kau tidak tanya, hampir aku lupa, ia menyahut kemudian. Mendadak ia tertawa berelak lalu matanya memandang tajam kepada anak muda di hadapannya, eh ia tanya, apakah kau pernah dengar dalam rimba hijau namanya Sin Gantok Kak Kui Kian Chiu Ce'e Cip? Tionghoa menggeleng kepala. Memang tidak pernah ia mendengar nama itu apapula. Gelarannya yang demikian panjang, yang berarti cecit si orang dengan mata malaikat dan kaki tunggal yang seperti iblis yang apabila diketemui, membikin orang berduka, aku yang muda masuk dalam dunia Kang Ou baru beberapa hari saja, ia bilang. Aku tidak tahu apa-apa mengenai sekalian orang gagah dan luar biasa dari dunia Kang Ou itu, mendadak ia ingat disebutnya kaki tunggal itu, maka ia menatap dan menambahkan apakah Lo Jin Kui bukannya C.E. Tidak salah berkata orang tua itu, mengangguk. Aku ialah C.E. Cip, kau tentunya tidak dapat memikir kenapa aku roboh di tangannya Yan Rui. Baiklah, dengan menutur halku, dapat juga aku mengeluarkan sedikit rasa mendongkolku ini juga akan memecahkan kesunyian kita. Tionghoa berdiam, ia mengawasi atas Sin Gantok Kak Kui Kajian Chiu mulai dengan keterangannya. C.E. Cip, ialah orang gagah luar biasa untuk Kang Lem, wilayah selatan. Dia liahai ilmu silatnya, orang luar tak tabu dia berasal partai persilatan yang mana selama hidupnya, dia paling benci kejahatan hanya mengenai huruf jahat, ia mempunyai semacam pengertian, ialah kejahatan tulen dapat dimaafkan, kejahatan paisu tak dapat diberi ampun. Menurut dia ada banyak kuncu palsu, untuk memakai nama kunco itu buat dengan diam-diam melakukan pelbagai kejahatan yang dapat membuat bangun bulu Roma orang, begitulah terhadap penjahat rimba hijau sekali ia masih mengira-ngira, terhadap orang rimba hijau paisu, dia bertangan besi. Kalau ia mendapatkan seorang pesu, tak ampun lagi dia membunuhnya. Maka juga sih, palsu pada membenci dia, hanya mereka tidak berani sembarang turun mengandialihai, dia ditakuti. Dalam umur 40, C. E. Chit Kesohor di seluruh Keng Laem, bagian selatan dan utara, kemudian, setau kenapa, dia suka diangkat menjadi ketua dari Coanpang, ialah partai pengusaha perahu. Karena itu, dia membuat jalan atau pengangkatan di air menjadi aman, hanya karena ini, dia dibenci sangat oleh Helo Olyong Sinpek, liang si naga tua dari Tong Teng Chu. Bagaikan paku di mata, dia diarah, dia hendak disinkirkan. Beberapa kali pekliang mengirim orangnya yang liai untuk membinasakan C. E. Chit semua percobaannya itu gagal sebaliknya, orang-orangnya itu yang kena dibikin mati. Hingga kebenciannya jago Tong Teng itu menjadi-jadi. Di lain pihak, C. E. Chit tidak ketahui bahwa musuh di belakang layarnya ialah pekliang. Ketika itu, kebenciannya pekliang menjadi berlapis susun. Pada waktu C. E. Chit berumur 50 tahun, ia mengunjungi seorang sahabatnya yang tinggal di atas sebuah bukit, lacur untuknya, kaki kirinya terpagut tular berbisa. Siapa digegi tular itu biasanya dia mesti mati, tapi C. E. Chit lain. Dia tahu bahaya dia mau tolong dirinya, tanpa sangsi, dia membacok kutung kaki kirinya itu. Karena ini, ludaslah ilmu silatnya, dia menjadi tawar hati. Tapi dia keras hati, dia penasaran, lantas dia bergulingan ke sebuah pohon kayu dengan bacokan tangan, dia membuat pohon kayu itu roboh. Dengan bantuan ilmu Kim Kong Chiu Hoat, dia membuat sebatang tongkat, lantas dengan menggunai itu, dia melatih silat. Dengan kaki tunggalnya. Di dalam dunia tidak ada soal sukar, yang dikhawatirkan ialah tak ada kekerasan hati, demikian sering dibilang. Demikian C. E. Chit, lewat tiga bulan berhasil dia dengan latihannya itu, bahkan dia menjadi terlebih liahai. Dia kurang gesit tetapi tangannya, pukulan Kim Kong Chiang, menjadi terlebih mahir, begitupun pukulan Haui Wan Chiu, si kera terbang. C. E. Chit pulang dengan kaki buntung, dia lantas tak disukai oleh ketua mudanya, Tia Tekko Jie Sionggan si seruling besi, memangnya Hau Pangcu ini telah memikir merampas kedudukan Pangcu itu, sekarang niatnya makin mantap. Maka diam-diam Jie Sionggan bersekongkol dengan L. O. Leong Simpekliang dan mencari akal buat mencelakai C. E. Chit lain taunya di bulan ketiga, C. E. Chit kehilangan Lenghu lambang partainya, tanpa Lenghu, tidak dapat ia menjalankan kekuasaannya sebagai ketua, sebab tak bisa ia memberikan titah-titahnya. Lenghu itu terbuat dari cula badak yang tertaburkan sebutir mutiara mustikal Yonggan Chiu yang harganya seperti seharga sebuah kota. Begitu Lenghu itu lenyap kedudukannya C. E. Chit menjadi guncang, dengan lantas Coan Pang terpecah. Menjadi dua rombongan-rombongan pertama tetap bersedia kepada C. E. Chit, yang dihargai kejujurannya, yang putusannya selalu adil. Mereka ini anggap tidak apa Lenghu lenyap itu boleh dicari dengan perlahan-lahan, terutama untuk mencari pencurinya rombongan lain mengikut pada Yonggan. Mereka ini berkeras Lenghu harus dihormati, tanpa itu katanya partai hilang pengaruh, dan tanpa itu, partai bakal bubar, itulah berarti ancaman, kalau Lenghu tak dapat dicari pulang. C. E. Chit bakal kehilangan kedudukannya sebagai pangcu. Ji A. Xionggan sangat cerdik, dia dapat mengelabui C. E. Chit yang liahai dan bermata tajam. C. E. Chit tidak pernah menyangka wakilnya itu berpikir jahat terhadapnya. Sebagai laki-laki C. E. Chit berjanji, karena Lenghu lenyap di tangannya, dialah yang bertanggung jawab, maka dia berjanji akan mencarinya pulang, dia suka pergi mencari. Dia memberi tempo setengah tahun, selain itu, partai diserahkan pada Ji A. Xionggan sebagai wakil pangcu. O. E. Chit menduga pada penjahat dari luar wilayah kekuasaannya sebab orang bisa mencurinya, ia menduga juga pencuri itu mesti orang liahai Lenghu terbuat dari cula badak dan ada mutiara mustikanya. Cula itu dapat menjadi obat mujarab dan mutiara mustikanya Pia Sui Kyo, dapat menolong orang dari bahaya kelelap. Maka ia percaya, Lenghu berharga itu mesti jatuh di tangannya orang-orang bangsawan atau berpangkat besar di Ankhia, Kota Raja, maka ia. Menu ke utara. Markas Cho Anpang berada di Gunung Siao Koh Sau, dari sana C. E. Chit berangkat dengan cepat, belum dua hari ia sudah sampai di Kota Kim Leng. Karena tugasnya itu, ia jadi mempunyai tempo senggang. Demikian itu hari, di waktu lohor, dia berdiri di Anche O. Chit, memandangi keindahan sungai di waktu lohor. Yan Kou Kiai berada di utara kota Kim Leng, di luar kota, di tepi sungai Tiang Kang, satu bagiannya darat, tiga bagiannya air maka romanya mirip dengan burung walet. Menyamber ke sungai. Itu pula yang menyebabkan didapatkan nama itu, Yan Kou-nya, itu burung walet, dan Kiai alaha gunung kecil di tengah sungai yang sebagiannya nempel dengan daratan. Di atas itu pada sebuah paseman yaok di kita di pepohonan, itulah tempat pesiar atau permandian di musim panas, dari atas itu orang dapat memandang laut dan tempat yang jauh, yang indah. Pengah C. E. Chit tersengsam, tiba-riba ia mendengar orang tertawa dan berkata di belakangnya, C. E. Pangcu, bagaimana gembira kau dapat pesiar di sini kau membuatnya pintu o kagum sekali untukmu. Pangcu itu terperanjat. Tidak ia sangka ada orang datang kepadanya, ia lantas berpaling, ia melihat seorang tojin, atau imam yang menggondol sebatang pedang panjang dengan jubah abu-abunya tertiup angin dia itu mendatangi sambil berlari cepat, ia lantas mengenali imam itu, yalah Hayatim Koko Suhwi, yang ia kenal. Kiranya Ko Chin Jin ia menyambut tertawa, ia memberi hormat. Kapan Chin Jin datang ke Kim Ieng? Imam itu mengurut kumis jenggotnya yang hitam dan panjang, ia pun tertawa. Pintu o sampai di kota Kim Ieng sedari tiga hari yang lalu, dia menyahut, Pintu o gemar pesiar, Pintu o juga menyukai pemandangan alam, maka itu Pintu o suka mengunjungi berbagai gunung kenamaan, tidak di ia sangka, di yang kau kia ini Pintu o bertemu pula dengan Pangcu. Sehabis berkata begitu, dia mengawasi tajam ketua Cho An Ang itu. C. E. Chit tertawa. Sungguh tak banyak orang yang bebas sebagai Chin Jin, ia berkata. Tidak beruntung ialah aku si orang bercacat, yang masih tak dapat membebaskan diri dari usaha nama dan penghidupan, setiap hari aku mesti menghadapi banyak urusan yang membuat ruat pikiran, ia lantas menghela nafas. Kuo Si Haui nampak heran. Pangcu, katanya, jikalau Pintu o tidak salah menduga, sekarang ini mestinya Pangcu lagi berduka sangat, dapatkah Pangcu memberitahukan aku apakah kesulitan Pangcu itu? C. E. Chit terperanjat dia menatap tajam, bagaimana kau dapat melihatnya, Chin Jin dia tanya heran. Imam itu memperlihatkan sikap sungguh-sungguh. Pintu o tidak mempunyai kepandayan apa-apa, hanya tentang meramalkan, Pintu o mengerti juga sedikit. Jawabnya Pintu o melihatnya dari garis alismu, Pangcu. C. E. Chit bersuara oh ia menatap terus imam itu, ia melihat rumain orang, maka ia lantas berpikir L. T. Timko dari hangsan ini luas pergaulannya. Dia terkenal jujur, mungkin dia dapat memberi petunjuk padaku, ia terus melihat, ke sekitarnya, lalu ia bersenyum dan berkata, oleh karena Chin Jin telah melihatnya, baiklah, suka aku memberi keterangan aku sekalian ingin minta petunjuk. Chin Jin ko si hawi tertawa. Di antara kita bangsa jujur, janganlah Pangcu menyebut soal meminta, katanya. Mungkin Pangcu belum bersantap karena Pintu o tidak pantang, mari kita pergi ke Lia Kang lau untuk minum bersama. C. E. Chit menerima undangan itu, maka lantas keduanya beriari lari ke lawak teng, atau rumah makan, yang disebutkan itu. Kuo si hawi lari mengikuti, ia melihat orang berpikir satu tapi dengan dibantu tongkatnya, C. E. Chit dapat beriari keras sekali sebab sekali melesat dia dapat melalui. Lima atau enam tombak jauhnya, ia menjadi haran. Tiba di Lim Kang lau, kedua sahabat ini memilih meja yang menghadapi jendela, hingga dengan begitu mereka pun dapat melihat sungai, ketika itu sudah sore. Sembari bersantap C. E. Chit menuturkan perihal lenyapnya Leng Hau, Cho Am Pang hingga ia menjadi mengalami kesulitan. Dan ia pun mengutarakan dugaannya karena mana sekarang ia lagi menuju ke utara, untuk menyeidikinya setelah mendengar keterangan itu, Kuo si hawi tunduk. Dugaan Pang lau benar, mustika itu tak nanti balik ke dalam dunia Kang lau, katanya kemudian memang itu mestinya jatuh di dalam istana atau gedung besar. Kalau? Tidak, siapakah kiranya lain orang yang dapat menadah barang itu C. E. Chit memotong? Nilah bukan kepastian, baru dugaan saja, sahut imam itu tertawa, Pinto mempunyai seorang sahabat di kota raja, dialah Hoi Yan Bok Beng. Dia ahli barang kuno, dia biasa keluar masuk ke dalam rumah-rumah orang bangsawan, dia pula banyak orangnya, Maka kalau ada barang baru, kebanyakan dia mendapat tahu, Pinto kenal dia baik sekali, nanti Pinto tulis surat untuknya, untuk minta dia membantu Pangcu, mudah-mudahan Pangcu berhasil. C. E. Chit Girang, senang ia menerima bantuan itu. Bagus C. Jin Jin ia kata, kalau aku dapat pulang Leng. Hu itu, budemu nanti aku khawatir di dalam hatiku. Begitu lekas aku mendapat pulang dan membawanya kembali, aku akan meletaki jabatanku sebagai ketua, nanti aku terus menemani cincin pesiar kemana saja cincin suka. Ko Suhawi agaknya berkasihan terhadap sahabatnya ini ia lantas memanggil pelayan, akan minta pinjam perabot tulis, Di situ juga ia menulis surat untuk Hu Iyan Pok Beng Si Walet terbang, ia menulis cepat dan lantas menyerahkannya. C. E. Chit menyambuti surat untuk disimpan di dalam sakunya, terus ia berbangkit dan berkata sambil tertawa, Tak dapat aku menahan dorongan hatiku, sekarang juga aku hendak berangkat ke kota raja, Sepulangnya nanti aku akan membalas budemu ini ia memberi hormat. Lantas ia ambil tongkatnya, untuk berlalu dari Lim Kang Lau, ia bukannya mengambil pintu hanya lompat melewati jendela. Ketika itu sudah malam maka ia menghilang jauh di antara sinar rembulan bagaikan perak. Ko Suhui mengawasi orang berlalu itu, habis ia kata seorang diri, C. E. Chit, pintu tahu kau lah satu laki-laki sejati, maka sayang sekali tanganmu terlalu jahat, Tanpa sebab, adik angkatku kau hajar hingga gempur anggauta-anggauta dalam tibuhnya, hingga dia muntah darah dan mati karenanya. Aku bukanlah kuncu apabila aku tidak membalaskan sakit hati adik angkatku itu. Maka itu jianganlah kasesalkan Pinto O kejam. Pinto O pun telah menerima pesan dari liat teko. Habis berkata, ia bersenyum tawar, kemudian setelah membayar ruang kepada pelayan, ia berlalu dari rumah makan itu dengan senyuman puas. C. E. Chit sendiri telah melakukan perjalanan cepat siang dan malam, ia cuma singgah seperlunya, ia berhasil mencari Huyen Bok Beng, seorang kepala pencuri. Dia menyambut hormat dan manis kepada C. E. Chit di Akata, asal Lenghu berada di Kota Raja, pasti dia akan berhasil mencarinya. Lalu beruntun selama tiga hari, dia pergi keluar untuk mencari selama itu tapinya dia tidak peroleh hasil. C. E. Chit menanti dengan sabar, sedang hatinya bingung sekali. Pastilah Lenghu tidak ada di Kota Raja, kata Pok Beng kemudian, sekarang ada dua tempat untuk mencarinya. Yang satu adalah Leki P. O. di Hawaii Hokau, di rumahnya Se Bintian Ong Lekiu, dan yang lainnya Ya En Kipo di Siang Kiam Hoa, Tuk Lok di rumahnya Hoa En Tian Chiang Yan Lui. Di tempatnya Lekiu rasanya tak mungkin. Puterannya I. E. Kiu menjadi Hok Suie dalam istana Pangeran Tokeh, pernah aku mencari di sana, aku mendengar tak ada yang tahu. Maka itu, aku pikir, baiklah C. E. Pang Chu pergi ke Yan Kipo saja. Inilah perangkapnya J. E. Siong Gan dan Pek Liang. C. E. Chit tidak menyangka apa-apa, walaupun ia pintar, ia terjebak, ia turut saran si Raja Pencuri, ia berangkat ke Yan Kipo. Ia cerdas dan banyak pengalamannya, tetapi ia tidak tahu Yan Lui si tukang hitam makan hitam. Sebaliknya Yan Lui mencurigai ia datang untuk menyelidiki rahasianya, maka tuan rumah ini segera mendapat keinginan menyingkirkan padanya. Dengan berpura-pura baik hati, Yan Lui menjanjikan membantu mencari Leng Hu Cho An Pang itu, dia menjanjikan tempo lima hari. Dengan sikapnya sebagai tuan rumah yang ramah tamah dia mengajak tetamunya melihat-lihat rumahnya dan sekitarnya, diam-diam dia mengajak orang ke Liang E. bahkan yaitu di mana sang tetamu terjeblos ke dalam ruang dalam tanah. C. E. Cip tertawa setelah menutur sampai di situ, katanya nyaring, aku tidak sangka aku J. Cip mengalami kejadian yang cocok dengan julukanku, Kui Ye Kian Ciu. Di sini ku melihat setam-setam sebab di sinilah aku hidup seorang diri. Habis berkata, jago tua ini memperlihatkan matu bersinar tajam dan bengis. Sinar matanya Li Tiong Hoa pun bersorot, jikalau begitu tidak bisa salah lagi, Leng Hu mesti ada pada Yan Lui, ia kata, mestinya dialah S. I. Pencuri, jikalau tidak tidak nanti dia memikin lojin kaya celaka. Kenapa kan dapat memikir demikian tanya C. E. Cip, dia heran, tapi dia tertawa. Karena dialah orang yang biasa hitam makan hitam, sahut si anak muda, ia beber peranan terahasia dari Yan Lui, ia pun menyatakan kecurigaannya bahwa Yan Lui si orang yang menyuruh Pek Kiyehang menjebaknya masuk perangkat ini. Pek Kiyehang itu apa bukan anaknya lo Leong Sin Pek Kliang dari benteng air di Tong Tengau? Tanya Kocit, agaknya dia terperanjat. Benar, Tiong Hoa mengangguk C. E. Cip merapatkan kedua matanya, ia berdiam, agaknya ia berpikir. Kemudian ia melek tertawa dingin, ia kata, selama sepuluh tahun aku menyangka hui Iain Pek Beng yang mencuri Leng Hu dan dia bersekongkol dengan Yan Lui untuk mencelakai aku, supaya aku mati dan perkara habis. Tapi sekarang mendengar keterangan kau ini, dugaanku itu nyata meleset, sekarang aku memikir lain-lain. Mestinya Jie Siong Gan ingin merampas kedudukan Pangau, dia mencuri Leng Hu, lantas dia bersekongkol dengan Pek Kliang untuk mencelakai aku, hektometer-hektometer, mana mungkin justru Dian Kou Kiyehang aku bertemu si imam dari Heng San. Akulah orang yang gusar dan girang tak terkentarakan, kenapa dia justru dapat melihat aku bingung dan berduka. Ha haji kalau aku si orang tua dapat melihat pula langit dan matahari, mesti aku akan binasakan itu manusia-manusia dengan hati setigala dan peparu anjing. Keras suaranya jago tua ini, terdengarnya itu menyeramkan setelah itu, mendadak romannya menjadi Guram, terus ia menghela nafas. Ah, aku memikir yang bukan-bukan, katanya perlahan. Li Tiong Hoa berdiam, mereka berdua sama penyakitnya maka itu, dengan keduanya berdiam, ruang menjadi sangat sunyi. Setelah sekian lama, sekonyong-konyong C.E.Cit menanya titik sudah berapa ia tua teman Jakau terjebak di sini? Tiong Hoa tercengang, ia sebenarnya tak mengingat itu, ia lantas mengusut-ungsut dagunya yang tumbuh jenggot. Mungkin sudah empat atau lima hari sahutnya. Tertawa. Bagus, mendadak C.E.Cit berseru seraya tangan kanannya meniember. Tiong Hoa berdiri terpisah kira sekaki, ia terkejut, ia melihat tangan C.E.Cit terulur tiga kaki lebih panjang dari semestinya. Ia lantas lompat mundur sedang tangan kirinya meluncur, untuk menangkap tangan orang itu. C.E.Cit I.E.Hai, tangan kanannya itu ditarik pulang dengan cepat, tangan kirinya menyusul menyambar dia dapat bergerak cepat luar biasa. Kembali Tiong Hoa terkejut, ia menyangka C.E.Cit seperti ciptaan kera, tapi ia tak takut, tangan kirinya meluncur terus, guna menyambut tangan kiri orang itu. Serangan Hui Wan Chiu, atau tangan keratar Bang C.E.Cit itu gertakan belaka, ketika riji tangannya si anak muda hampir mengenai tangannya itu, ia cepat menariknya pulang, habis mana ia tertawa terbabak-babak. Kita mempunyai harapan untuk melihat langit, dan matahari pula ia kata nyaring. Aku tidak sangka kau begini L.E.Hai. Tiong Hoa melengak mengawasi orang tanpa daksa itu, ia tidak dapat menerka apa perlunya C.E.Cit menyerang ia. Tapi lantas ia mengerti orang lagi menguji padanya, akan tetapi ia heran mendengar yang mereka bakal dapat melihat lagi langit dan matahari. Apakah kau pernah mempelajari P.E.C.E.Cit tanya, itulah ilmu cicak merayap di tembok. Tiong Hoa menggeleng kepala, di dalam hatinya, ia kata, guruku belum pernah mengajari aku ilmu itu, aku juga tidak memikir untuk mempelajarinya, ilmu itu terutama penting untuk bangsa pencuri, laginya, pelajaran itu cuma bisa membawa diri naik setinggi 15 tombak sedang di sini, lowongan tingginya 50 tombak. Apakah gunanya P.E.C.W.A.W.Keng? Oleh karena heran, ia terus mengawasi jago C.E.C.E.Cit bersenyum. Kau tak bisa, bukan katanya. Tapi bagimu, mempelajari itu cuma soal tempo satu siang dan satu malam, baiklah kau ketahui, pada lima tahun dulu aku telah melepas kata-kata, jikalau ada orang yang bisa menolongi aku keluar dari sini, akan aku hariskan aku punya ilmu hawi wanciu kepadanya. Maka kau, dapatkah kau menolongi aku keluar dari sini? T.I.C.W.A.H.E.R. Jeleng kepala. Katanya, aku bukannya tidak mau menolongi, tetapi, walaupun kita pandai pek hong keng mana dapat kita naik sampai 50 tembak? Apapula aku mesti naik sambil menggendong kau, loo jin kee, mana dapat? C. E. C. Tertawa bertelak. Tentang itu jiangan kau buat khawatir, kata dia. Asal kau sendiri dapat keluar maka taklah sukar untuk menolongi aku si orang tua itulah mudah sekali, selama bertahun-tahun aku berdiam di sini bersama kawanan setan itu, aku telah berhasil membuat dadung rumput panjangnya sampai 30 tombak, maka jikalau kau pandai hui wanciu, pasti kau dapat menolong aku keluar dari sini. Li Tiong Hoa lantas berpikir, daripada aku berdiam saja, baiklah aku berdaya maka ia lantas mengangguk baiklah, katanya. Sampai di situ, tanpa bersangsi lagi C. E. C. Tertawa lantas memberikan pelajaran ilmunya itu, hui wanciu atau sikera terbang itulah pelajaran yang sangat sulit, untuk itu lebih dulu orang mesti mempelajari ilmu melunakan tulang-tulang, habis mana lalu mempelajari pula ilmu menyiutkan tubuh setelah tulang dan tubuh dapat diciutkan maka berhasilkah orang mengulur tangannya lebih panjang daripada mestinya? Ilmu ini tidak dapat dipahamkan dalam waktu satu hari satu malam makan tetapi untuk Li Tiong Hoa tidak ada apa-apa yang sulit. Kecerdasannya dibantu khasiat obatnya Tian Yeo Esyu membuat ia menjadi suatu bahan yang bagus sekali. Dia menjadi mempunyai tubuh yang disebutkan lepas dari kandung dan bertukar tulang, ia tidak perlu tempo. Berhari-hari, cuma tiga jam, lantas ia mengerti. C. E. C. Tertawa hingga dia melengat, tanpa merasa dimenggeleng kepala dan berkata, Ah, anak muda ini sungguh harus dibuat jerih. Aku berbakat baik, aku telah menemui jodohku, aku toh tak dapat belajar secepat dia, tapi dia menjadi girang. Sekarang mari pelajari Pek Hongkeng, katanya, dan ia mengajari teorinya sebab untuk mengajari prakteknya, dia tidak sanggup, dia terhalang cacat kakinya itu. Juga pelajaran cicak merayap ini tak sukar untuk Tiong Hoa, bahkan Tiong Hoa mempelajarinya terus dengan dicoba, dia memang ringan tubuhnya dan pandai berlompat tinggi, dibantu ilmu merayap itu, dengan lekas ia bisa manjat 30 tombak kira-kira, kemajuan itu didapat karena di tengah perjalanan naik itu ia dapat menukar napas. C. E. C. G. Gembira sekali, ia sering-sering tertawa girang. Asal kau menggunai saatmu belum menukar napas. Lebih jauh kau menghajar papan penutup jebakan ini, pasti kau dapat mencarinya, dia kata, asal kau dapat menjamret dan membukanya, lantas kau berada di atas. Baiklah, nanti aku coba, kata Tiong Hoa. Kali ini anak muda ini mengawasi ke atas, setelah mengumpulkan semangatnya, ia berlompat, lantas ia menggunai kedua kaki dan tangannya, untuk merayap di tembok. Namanya merayap sebenarnya ia memanjat. Dengan cepat ia mencapai 30 tombak kira tidak menanti menukar napas, ia menjejak dengan kedua kakinya, selagi tubuhnya mencelat kedua tangannya diulur, untuk meniemer ke atas, bagatkan terbang, tubuhnya mencelat naik. Karena ia terpisah lagi belasan tombak lalantas sampai di atas, maka kedua tangannya segera menggempur. Suara nyaring adalah akibatnya itu, disusul dengan terlihatnya sinar terang, papan jebakan, yang menjadi penutup liang, telah pecah, maka dengan pecahnya itu, sinar terang lantas masuk ke dalam liang. Dengan masuknya sinar terang serta hawa, hawa buruk di dalam liang lantas mulai lenyap karenanya. Tepat serangannya Tiong Hoa mengenai papan penutup itu, yang terbuat dari lembaran besi saking tuanya papan itu, pesawat rahasianya sudah karatan, maka itu, gempuran hebat dari si anak muda membuat alat itu tak dapat bertahan dan rusak karenanya. Bab 8. Sekonyong G, konyong C. E. Cip tertawa berkakak-kakak dan berseru berulang-ulang. Sudah 10 tahun, sudah 10 tahun ini aku C. E. Cip, aku tidak sangka bahwa hari ini aku bakal dapat melihat pula langit dan matahari dan saking girangnya itu, dia mengucurkan air mata, dia menangis terisak-isak. Ketika itu Tiong Hoa sudah turun pula, ia menyaksikan kegirangan dan kesedihannya C. E. Cip itu, ia menjadi terharu, ia turut merasa sedih juga, hingga ia hampir mengeluarkan air mata, ia sama girangnya seperti si orang tua, ia kata dalam hatinya, 10 tahun jalan tempo yang sangat lama, siapa dapat bertahan demikian lama jikalau dia tidak memiliki kekuatan hati yang luar biasa? Cuma C. E. Cip seorang yang tangguh demikian. Hanya sebentar, lenyap sudah kesedihannya C. E. Cip. Dia lantas menunjuk pada tumpukan dadung di sisinya. Lao Tue, kau ikatlah dadung itu di punggungmu, ia berkata, kau pun geser aku ke mulut liang itu, untuk aku berduduk di situ seperti aku telah bilang ikau, kau boleh lantas manjat naik, kau mesti manjat terus hingga kau berada di atas, di luar. C. E. Cip bicara dengan gembira, sampai napasnya seperti tertabas di balik kegirangannya itu matanya bersinar sangat tajam. Tiong Hoa melakukan apa yang dikatakan orang tua itu, ia pondong tubuh orang untuk dipindahkan tepat ke bawahan mulut liang jebakan itu, ia telah mengikat dadung di punggungnya, ia lantas bersiap-siap tenaga dalamnya dikerahkan tak usah disebut lagi bahwa ia pun mengempos semangatnya. Kalau tadi ia mau menggempur, sekarang ia mau keluar, guna merebut kebebasannya. Hanya sedetik, anak muda Sili itu sudah lantas manjat naik, kali ini ia bergerak jauh terlebih cepat, benar seperti katanya C. E. Cip, tinggal lagi dua kaki ia bakal sampai di mulut liang, napasnya sudah habis tubuhnya lantas turun pula justru itu, ia mengempos tenagannya yang terakhir, Ia menggunai Hui Wan Chiu, tiba-tiba saja tangannya terulur panjang, hingga ia dapat menyambar pinggiran liang. Bersemangat, Lao T. E. bersemangat. C. E. Cip berseru menganjuri, ia melihat orang telah tiba di mulut liang itu. Tepat ia memegang pinggiran papan besi itu, Tiong Hoa menukar napas, maka kalau tadi ia menjamret dengan kanan sekarang ia dibantu dengan tangan kirinya. Dengan dua tangan berpegangan, tak suka runtuknya bergelayutan, guna mengayun tubuhnya, maka di lain saat, dengan jungkir bayi ik, tibalah ia di atas. Melihat sinar matahari, Tiong Hoa melengaklah segera memandang ke sekitarnya, ia melihat rumah besar terpisah 30 tombak dari liang perangkap itu, ia mendapat kenyataan matahari sudah turun ke barat dan burung-burung lagi mengoceh berkicau. Loo Jin Kue, bagaimana sekarang ia kata ia berdiri di mulut liang, ia berjongkok untuk memandang ke bawah, ke dalam liang itu, C. E. Cip berdongak. Lao Tue, kau turunkan dadung dia berkata kau peganglah dengan kedua tanganmu biar keras, jangan bikin terlepas. Tiong Hoa menurut, ia mengulur dadung itu, ia tahu apa artinya dadung dan apa maksudnya ketua Coan Pang itu, ia memegang rat-ratia memasang kuda-kudanya, ia heran sebab ujung dadung masih terpisah cukup jauh dari si orang bercacat, ia tidak tahu, dengan care bagaimana orang akan menyampaikan dadung itu. C. E. Cip tahu apa yang ia mesti lakukan inilah saatnya yang terakhir, ia hidup atau ia mendekam terus di dalam neraka dunia itu maka ia berduduk dengan metemeram, tapi otaknya bekerja, ia mengempos semangat, ia mengumpul tenaganya, tepat ia merasa bahwa ia sudah mengerahkan segala apa, mendadak ia menahan napasnya, mendadak ia menjejak dengan kaki. Buntungnya, dibantu dengan tekanan kedua tangannya pada tanah. Menyusul itu. Maka tubuhnya lantas melesat naik, barbareng dengan itu, kedua tangannya terus diluncurkan lempang ke atas. Hebat keadaannya waktu itu, kalau dia gagal, kalau dia jatuh kembali maka sebelah kakinya itu mesti patah juga. Tiong Hoa di atas memasang mata. Mendadak ia merasa ujung dadungnya ada yang esember, dadung itu lantas terasa menjadi berat, hampir ia membuatnya terlepasi atau apa artinya itu. Maka terus ia bertahan. Dadung terasa bergoyang-goyang, telinganya pun lantas mendengar tertawanya si orang tua, yang terus berkata, Lao Tse, kau tariklah perlahan-lahan. Tanpa menjawab, Tiong Hoa bekerja, ia menarik dadung, ia mengerak naik, ia mesti berlaku hati-hati ia insaf tuanya dadung itu. Sementara itu ia tidak tahu, larahan dadung sudah ada yang putus sendirinya, disebabkan beratnya, tubuh C-E-Cit C-E-Cit sudah naik. Tinggal lagi sepuluh tombak. Kira-kira waktu Tiong Hoa mendapat tahu larahan dadung pada putus, ia kaget tidak terkira, tanpa merasa ia berseru, dadung mau putus. C-E-Cit mendengar itu, dia kaget bukan main celakalah kalau dadung putus dan dia jatuh. Tapi dia tabah, dia menjadi nekat. Tahan dia berseru, lantas dia menarik dengan keras, untuk membuat tubuhnya melesat naik. Di bawah menarik di atas bertahan, tidak ampun lagi, dadung itu benar-benar putus, Tiong Hoa kaget, C-E-Cit pun kaget, tapi C-E-Cit insaf. Meski dadung putus, tubuhnya tidak jatuh hanya melesat terus naik, kedua tangannya diulur dan diluncurkan, Lao Tue, sambut dia berteriak. Tiong Hoa cerdas dia tabah, tak peduli dia kaget, dia tahu harus berbuat apa sambil berjongkok itu ia mengulurkan tangannya ke bawah, ia mengulur dengan ilmu Hoi Wan Chiu, maka tangannya itu terulurlah, tangannya C-E-Cit juga terulur. Dengan begitu kedua pasang tangan terulur sama-sama menjadi lebih panjang daripada biasanya, lantas tangan kedua pihak beradu, lalu keduanya saling jamret, Tiong Hoa menarik dengan gentakan C-E-Cit pun meminjam tenaga orang. Maka terlihatlah sebuah tubuh melesat keluar dari dalam liang. Tubuh Tiong Hoa melengak, untuk bertahan kecuali memasang kuda-kuda ia mesti mendapat bantuan tubuhnya itu. Dengan itu kera ia menarik tubuh kawannya ia sebenarnya merasa tangannya sakit terpegang tangan C-E-Cit tapi ia mengertak gigi, ia menahannya. C-E-Cit numperah di tanah, dia melongot, dia menghela nafas, lantas dia tertawa, dia tertolong, dia bebas. Di depannya dia melihat pepohonan, langit dan matahari yang dia kenang-kenang kain bertahun-tahun. Di tempat terbuka ini, dia dapat bernapas lega. Dia seperti menjelma pula. Juga perasaannya Li Tiong Hoa serupa, untuk sejenak mereka saling mengawasi dan melongot, matanya C-E-Cit penuh air mata, tapi segera dia tertawa. Lao T, dia berkata, aku bukannya penasaran, tetapi aku mesti memuja kepada Seng Buddha. Aku berjanji, habis ini, aku tidak bakal memperdulikan pula urusan kaum Kang Ong, Lao T, coba kau hajar kutung secabang pehon itu. Tiong Hoa mengangguk untuk sejenak itu, tak dapat ia berkata-kata, ia menghampirkan sebuah pohon, dengan gempuran tangannya, ia mematahkan secabang yang cukup besar, habis membuangi cabang-cabang kecil dan daunnya, ia bawa itu pada si orang tua dan menyerahkannya. C-E-Cit menyambuti dengan cepat, dengan cepat juga dia bekerja, dengan tangannya dia memapas berulang-ulang, tangan itu bekerja bagaikan golok. Maka dengan lekas ia berhasil membuat sebatang tongkat panjang. Ketika ia tertawa nyaring, lantas ia bangun berdiri di bantu tongkatnya ini. Lao T, e, mari, ia berkata. Tiong Hoa menyambut. Tapi, belum lagi kedua orang ini mengangkat kaki, atau mengangkat tongkat, untuk berlalu, mendadak mereka mendengar suara angin meniember, angin dari datangnya senjata rahasia. Setan berserusin gantok kakwe ikian ciu sambil ia memutar tubuhnya cepat bagaikan angin, tongkatnya turut berputar, maka dengan terdengarnya suara nyaring beberapa kali, tandanya benterokan senjata dengan senjata, beberapa buah senjata rahasia terlempar jatuh ke tanah di dekat mereka, akan tetapi C-E-Cit tidak lantas berhenti, dia masih berputar terus, hingga dia kena menghajar beberapa pohon di dekatnya Tiong Hoa. Kagum menyaksikannya liahainya orang dengan kaki satu itu. Ketika itu, dengan berhentinya serangan senjata rahasia, di situ lantas muncul satu orang yang lompatannya pesat sekali, dia pun membawa sinar putih mengkilap seperti rantai. Tiong Hoa lompat mundur, matanya dipasang, maka ia melihat di depannya berdiri seorang muda tampan dengan pedang di tangan matanya dia itu bersinar tajam, Ia heran kenapa di yang keopo ada seorang muda semacam dia ini. Kau siapa? Kuih Kian Chiu menegur, suaranya dalam. Kera bagaimana kau berani main gila dengan kuningan rongsokan dan besi karatanmu di depannya? Kuih Kian Chiu orang muda itu heran ia lantas mengawasi ke tanah. Kuih Kian Chiu, ia mengulangi. Hanya sebentar, ia mengangkat kepalanya, untuk mengawasi, dengan alis dikerutkan, ia berkata, Tuan, adakah kau cek e pangu dari Chuan Pang yang telah lenyap 10 tahun, yang dulunya namanya sangat kesohor di siatan dan utara sungai besar? Ya, itulah aku si orang si cek e sahu cek e cip dengan suara di hidung. Anak muda itu lantas memandang teori Hoa, agaknya dia heran. Kalau begitu, katanya aku mohon tanya, bukankah kawan cek e pangcu ini bernama Lee Chie Tiong? Cek e cip belum pernah menanya namanya Lee Chie Tiong Hoa, ditanya begitu dia lantai berpaling kepada kawannya. Tiong Hoa heran, tapi ia maju satu tindak benar, aku yang rendah adalah Lee Chie Tiong, ia menyebut terus terang. Aku tidak tahu untuk urusan apakah Tuan mencari aku yang rendah ini. Mendengar jawaban itu, muka si anak muda menjadi merah, tanpa membilang apa-apa. Lagi, ia menikam dengan pedangnya, inilah jurus tok bongcut biat atau ular beracun keluar dari guha, sasarannya pun jalan darah Tian Kie di dada si anak muda. Cek e cip heran, ia terutama heran karena ia melihat pemuda itu mestinya orang lurus kena pada menyerang Chie Tiong secara begitu. Apakah salahnya orang Shili ini? Tak tahu ia siapa salah siapa benar, tetapi Chie Tiong itu penolongnya, tak dapat ia berpeluk tangan saja, maka ia maju sambil meluncurkan tangan kanannya dengan tiga jarinya ia menjepit ujung pedang orang. Anak muda itu terkejut ia melihat tangan kanan orang meluncur panjang luar biasa, sedang tangan kirinya tertarik ringkas. Ketika ia mencoba menarik pedangnya, pedang itu tak bergeming kembali ia terkejut, sekarang dengan mukanya lantas menjadi merah hingga ke telinganya. Terang ia tidak dapat melepaskan senjatanya itu. Maka ia mengawasi dengan sinar matu berapi. Tiong Hoa mendongkol untuk kegalakannya orang itu, yang menyerang ia secara hebat. Tuan, aku tidak kenal kau, kita tidak bermusuhan, mengapa kau menyerang begini hebat? Ia tanya dingin, kenapakah? Belum orang menjawab. Chie Echit sudah melepaskan Jepitani. Ia tertawa dan berkata aku si orang si Chie E. Selalu berlaku jujur maka itu, tidak mau aku berat sebelah, anak muda, kau coba jelaskan, buat urusan apa kau mencari saudara LTE Ioi? Percayalah, aku si orang si Chie E, aku nanti berikan keadilan kepada kau. Anak muda itu tertawa dingin. Chie E. Pangcu, katanya, asal kau berlaku adil, tenanglah hatiku aku yang rendah bernama Su Leng Hoi dan guruku ini ialah Im San Lesu. Chie Echit heran juga, tidak ia sangka bahwa anak muda ini muridnya Buseng atau Nabi Persilatan dari Tanah Perbatasan, tengah ia mau menanya tegas, mendadak ia melihat bayangan berkelebat di depannya, maka di situ tambah satu orang, adalah seorang imam, yang matanya hitam, yang romannya tampan, sedang kumisnya panjang sampai di dadanya. Nampak imam itu agung, karena gesitnya, dia mesti berilmu silat tinggi selain dari Chie Echit, Tiong Hoa pun heran. Imam itu menghadapi So Leng Hoi, untuk segera menanyai Leng Hoi, siapakah dua orang ini apakah kau berhasil mencari si orang Su Chie Echit? Mendengar pertanyaan itu, Tiong Hoa gusar sekali, alisnya bangun berdiri. Aku tidak tahu apakah salah aku si orang Shili terhadap kamu berdua, Chuan Chuan ia tanya, kenapa kamu tidak mau memberikan penjelasan? Kenapa kamu sembrono begini macam? Apakah kamu tidak menyalahi tingkah lakunya orang-orang sopan santun? Orang muda yang bernama So Leng Hoi itu tetap gusar. Li Chie Echit yang dia membentak, deki beng ek kau telah rampas mustikang gau sekimbo kami serta kau menganjurkan orang-orangmu berlaku kurang ajar terhadap adikku perempuan, kau telah ketahui itu tetapi kau masih berani mengajukan pertanyaan.